dan elemen buminya, maka tahun ini munculnya elemen tanah. Saya selalu membahasnya sebagai kerbau tanah, bukan kerbau logam. Karena kalau kerbau logam cuma langitnya saja. Mungkin sebelum lebih jauh lagi nih, Soe Hutan, boleh tahu nggak sih, sebenarnya ketika kita ngomongin, ini kan tahun kerbau misalnya, artinya berhubungan dengan Sio. Nah, apa sih sebenarnya pandangan umum? Tentang Pace, Feng Shui, Sio, dan bedanya apa? Dan banyak orang mengira bahwa ini adalah sesuatu yang kayak ramalan gitu. Apakah benar? Atau sebenarnya ini sebuah kayak analisis metafisika? Boleh, khususnya buat orang-orang awam ya, seperti saya, dan mungkin banyak teman-teman lain di sini. Silahkan, Soe Hutan. Oke, jadi gini. Pelajaran tentang Sio sudah ada 5.000 tahun yang lalu. Jadi 5.000 tahun lalu istilah Sio ini sudah ada, cuma memang namanya bukan disebut sebagai tipus kerbau dan seterusnya. Tapi ada istilah yang disebut unsur bumi, disebutnya Zhe, Chou, Yin, Mao, Chen, dan seterusnya. Zhe itu tikus, Chou itu kerbau. Nah, kemudian Feng Shui dengan Sio. Kalau kita membahas Feng Shui, pasti menggunakan hitungan Sio. Tapi kalau kita membahas Sio, belum tentu kita ngomong Feng Shui. Jadi kalau Feng Shui, dia lebih larinya ke penataan tata letak bangunan, perhitungan kondisi lahan, terus sektor yang bagus dan sektor buruk, energi yang vital dan energi yang tidak vital. Hitungannya berdasarkan Feng Shui. Tapi kalau karakter, kepribadian seseorang, terus juga katakanlah opportunity seseorang, kita lihatnya dari hitungan Sio. Nah, hitungan Sio itu yang lengkap bukan cuma tahun. Kalau tahun ini kan kita sebutnya Sio. Ada tahun, ada bulan kelahiran, ada hari kelahiran, ada jam kelahiran. Nah, kalau digabung 4 pilar ini, 4 pilar ini, itu yang disebut Pakse. Artinya 8 huruf, 8 huruf. Nah, setiap pilar dia muncul 2 huruf. Nah, Sio itu cuma salah satu pilar. Nah, kalau sudah pilar tahun, bulan, hari, dan jam digabung, nah itu baru namanya Pakse. Nah, ini yang lebih spesifik untuk mendeteksi, karakter seseorang, maupun opportunity seseorang seperti apa. Nah, jadi sebenarnya, seperti kayak gambaran tentang Sio itu, sebenarnya sangat umum ya, karena ibaratnya berlaku untuk semua saja yang lahir di tahun itu. Tapi ketika mulai berbicara tentang Pakse, itu lebih spesifik ya, kurang lebih. Karena kan ibaratnya sudah berbicara tentang sampai ke jam kelahirannya. Jadi, ibarat titik-titiknya sudah lebih fokus. Betul, betul. Nah, mungkin... berat juga, ada yang malah naik rezekinya ketika pandemi. Dan juga beberapa bidang, kayak e-commerce, kayak penjualan online juga naik semuanya. Nah, sebenarnya gambaran umum di tahun kerbau logam ini seperti apa? Saya koreksi lagi, saya nggak bahas kerbau logam. Saya akan bahas kerbau tanah. Oh iya, siap-siap. Kerbau tanah. Sorry, sorry. Ketahuan awal. Nah, tanahnya tahun ini itu disebutnya tanah nempel di dinding. Sementara kerbaunya kerbau yang ada di jalan. Artinya apa? Ini ada filosofis. Tanah ya, kalau nempel di dinding, coba bayangkan kalau ada tanah merah nempel di dinding. Bukan di keramik ya, di dinding. Hilak, nggak mau hilang. Jadi ada kemelekatan yang sangat kuat di situ. Berarti tahun ini akan diwarnai dengan satu fenomena baru di mana orang akan punya kemelakatan baru. Sepanjang tahun ini orang akan punya kemelakatan baru. Kemelekatan itu apa? Termasuk di sini kemelakatan dengan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang baru. Itu akan menjadi warna di tahun ini. Orang akan banyak lebih melakat dengan perubahan. Dan ini nggak bisa dihindarin bahwa nanti orang nggak pakai masker, walaupun vaksin udah berjalan, nanti orang nggak pakai masker sama kayak sekarang kita melihat orang naik motor nggak pakai helm. Kayak ada yang kurang gitu ya? Iya, jadi semacam ada yang kurang kalau nanti kita jalan lihat orang nggak pakai masker di masa, ini kan pandemi masih akan panjang walaupun secara penyebaran dia drastis menurun. Tapi kan bukan berarti kita walaupun sudah dipaksin terus bebas dari masker gitu kan. Benar. Jadi kemelekatan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi, itu bagian yang akan melekat di fenomena di tahun kerbau yang akan datang ini. Jadi kemelekatan dengan perubahan. Nah, berbicara tentang perubahan nih, sebenarnya apa sih mungkin ketika akhirnya berhubungan dengan CEO? Apakah ada, kan ada 12 nih CEO, ada CEO yang sebenarnya, wah hokinya besar banget nih tahun ini, ada CEO yang hokinya kayak mungkin agak ciong nih tahun ini. Boleh, mungkin dibagi sedikit nih. Selalu ada, selalu tiap pergantian CEO selalu akan ada, yang grafiknya lagi bagus, yang grafiknya biasa-biasa aja, sama yang grafiknya lagi menurun. Itu selalu ada. Tapi nggak ada juga yang bahwa kalau bagus, 100% dia bagus, yang jelek 100% dia jelek, tetap yin yang ya. Negatif positifnya tetap ada. CEO yang bagus pun bukan berarti dia nggak bisa kena up-up. CEO yang jelek pun bukan berarti nggak bisa dapat bintang keberuntungan. Yang lebih penting lagi sebenarnya bagaimana kita mensiasati CEO-CEO kita itu. Sesuai dengan elemen kita, sesuai juga dengan elemen alam yang sedang berjalan, kita bisa membangun satu sinerji nggak? Kalau kita bisa membangun satu sinerji, walaupun CEO lagi jelek, bintang keberuntungan bisa aja terbuka. Jadi kalau CEO yang jelek kan yang sering dibilang ciong. Yang ciong itu apa? Tahun ini yang benar-benar ciong siok kambing. Yang kedua, yang kena tai suai itu siok kerbau. Jadi kalau ciong itu kena siklus 6 tahun. Kalau yang tai suai kerbau itu kena siklus 12 tahun. Justru ini kan tahunnya kerbau. Tapi di tahun kerbau itu juga kena, bukan itu yang ibaratnya bukan yang paling hoki justru ya? Enggak, ketemu kerbau dia kena tai suai. Jadi lagi banyak gangguan kesehatan, bahkan ada resiko juga bayang-bayang bahaya kalau kena tai suai itu. Yang kena ciong juga sama. Ada resiko, syarat konflik, kesehatan nggak bagus, relisensif bisa terganggu, mood untuk mengambil keputusan juga bisa gampang error, sehingga akan berefek domino menjalankan roda bisnisnya jadi terganggu. Termasuk juga ada bayang-bayang keksiden. Itu kalau yang korelasinya ciong sama tai suai. Nah, kalau misalnya yang ibaratnya, wah asik nih hokinya, dasyat nih tahun ini, itu boleh dikasih bocoran nggak? Satu atau dua. Yang sekarang bagus siotikus. Siotikus sedang dapat cahaya terang, banyak keberkahan, banyak inspirasi, banyak juga masuk, katakanlah info-info yang positif buat si siotikus, buat dia mengembangkan peluang dia. Terus yang kedua siokuda. Kuda juga lagi dapat bintang yang cukup prestis. Bintang religi, spiritual, maupun bintang lakinya, bintang keberuntungannya juga lagi bagus. Baru ada lagi siotikus. Sio naga. Jadi yang prestis tahun ini tiga siotikus itu. Yang lain termasuk yang Efrid biasa-biasa. Tapi juga ada yang masih masuk lagi siotikus yang kategorinya bahaya selain yang siotikus. Kategori bahaya itu maksudnya harus hati-hati ya? Ya, harus hati-hati. Terutama yang istilahnya kena bintangnya itu bintang-bintang ganas. Seperti kena bintang macan putih, kena bintang anjing langit, kena bintang lima setan. Nah, itu masuk kategori yang juga harus lebih hati-hati. Itu istilahnya siotikus lampu kuning. Nah, tahun ini deh pokoknya lampu kuning. Hati-hati. Nah, itu apa aja? Lampu merah tadi kambing sama kerbau. Nah, kalau yang lampu kuning, lampu kuning apa? Pertama siotikus ayam. Terus siotikus. Siotikus kelinci. Itu tiga siotikus yang tadi saya bilang. Anjing langit, lima setan, macan putih. Nah, itu dia kena di situ. Nah, mungkin kita akan masuk ke Feng Shui. Tapi aku pengen nanya Luki dulu nih. Luki, dari sisi bisnis Luki, sebenarnya seberapa penting menurut Luki masalah Feng Shui dan juga, itu pertanyaan pertama, pertanyaan kelanjutannya, bagaimana Luki melihat perkembangan bisnis ketika selama pandemi dan apakah ada perubahan-perubahan signifikan? Tadi si Suhutan udah bilang nih, kayak misalnya manusia tuh udah terbiasa, misalnya alat-alat kebersihan. Aku pikir itu bisnis yang bakal naik, misalnya. Nah, sekarang itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dulu deh. Feng Shui dari sisi mata seorang bisnismen macam Luki, yang bisnisnya banyak banget tuh gimana? Silahkan, Luki. Terima kasih, Roland. Selamat malam, Sultan. Selamat malam, teman-teman semua atas kehadirannya malam hari ini. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Roland, yang pertama, bagaimana Feng Shui terkait dengan bisnis ya? Memang kalau kita lihat dari kacamata bisnis, itu bisnis apapun selalu ada risikonya ya. Ada yang dihadapi di tahun-tahun yang memang sesuai dengan elemen yang dialami. Jadi memang kalau secara kepercayaan, memang kita harus melakukan suatu ritual supaya mengurangi dampak negatif daripada bisnis yang kita dianggap kurang baik pada saat itu. Jadi misalnya kita melakukan banyak donation atau kita melakukan banyak charity supaya mengurangi energi negatif yang kena terhadap kita. Paling enggak kalau kita pas-pasan, kita itu artinya efek negatif sudah menjauh. Walaupun kita misalnya enggak dapat untung, pas-pasan, tapi itu artinya efek negatif sudah menjauh. Seperti itu sih kalau dari segi Feng Shui sama bisnis ya. Nah, kalau dari perubahan tata cara orang melakukan kegiatan, memang ada perubahan. Jadi contohnya misalnya di pusat perdagangan ya. Pusat perdagangan itu kan kebanyakan dulu orang offline. Online sudah ada, cuman online tidak se-agresif offline. Ya kan? Nah, pada saat dengan adanya pandemi, perubahan itu terjadi. Nah, pada saat perubahan terjadi adalah online-nya naik, offline-nya menjadi turun. Nah, pada saat kita itu selesai pandemi, kita belum bisa menentukan seperti apa nantinya. Karena situasinya itu kan berubah. Situasi berubah, situasi terus berputar dunia ini. Kemungkinan saja online itu tetap di sini. Dia tidak akan turun pada saat pandemi selesai karena orang sudah terbiasa. Seperti yang tadi Sultan bilang itu ya. Orang karena sudah terbiasa pakai masker, nanti melihat orang naik motor tidak pakai helm. Nah, ada orang yang akan merasa lebih nyaman di online. Makanya dia tidak akan meninggalkan online untuk kembali ke offline. Tapi offline-nya pun tetap ada. Nah, perubahan ini tetap terjadi. Karena memang kalau kita lihat kan teknologi juga berubah. Teknologi berubah, dulu kita pakai HP Nokia, sekarang sudah berubah menjadi Android. Sudah bisa video call juga. Nah, dalam masa ini kita memahami bahwa perubahan itu terjadi. Cuman karena pandemi, perubahan itu menjadi lebih cepat terjadinya. Lebih cepat dan lebih dinamis. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengusaha, kita juga harus bisa lebih cepat dan cekatan dalam mengambil suatu action. Supaya kita bisa menyesuaikan dengan perubahan itu dan membiasakan adanya perubahan seperti itu. Kurang lebih kayak begitu, Rohan. Ya. Ngomongin bisnis. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Suhutani. Bisnis itu adalah urusan yang paling sering ditanyakan dalam pace. Nah, menurut hitung-hitungannya nih, untuk misalnya tahun ini di Kerbal Tanah, kira-kira itu sektor apa atau bisnis apa yang menguntungkan dan kira-kira sektor apa yang mungkin rugi atau terhambat dalam tahun ini? Gini, secara global tahun ini kan ada unsur logam di langit, ada unsur tanah di bumi. Berarti ini kan nyambung. Itu sencin. Bumi menghasilkan mineral. Berarti kekuatan di energi logam sedang bagus tahun ini. Kalau kemarin, tahun tikus itu logam di atas dibawahnya air. Jadi logam tenggelam. Makanya banyak industri juga jadi kolam. Nah, tahun ini berarti ada kebangkitan lagi di dunia industri. Jadi semua sektor industri, baik industri pangan maupun industri alat berat, termasuk otomotif, jadi ini sedang bergeliat untuk naik lagi ke permukaan. Termasuk bisnis-bisnis yang berhubungan dengan logam. Itu juga akan terangkat cukup bagus tahun ini. Logam air misalnya sederhananya adalah kafe, perbankan, terus saham, juga akan bergeliat cukup bagus tahun ini. Nah, seandainya kayak bisnis-bisnis yang bergerak di bidang internet, misalnya e-commerce, atau misalnya saham, atau misalnya startup. Menurut Sultan bagaimana? Saham banyak faktor yang bisa terangkat, terutama saham komoditi. Lalu termasuk juga mungkin barang-barang tambang. Tapi kalau bisnis yang entertain, itu kan korelasinya bermain di dunia api. Nah, bisnis yang berhubungan dengan dunia api agak berat. Karena dia berhadapan dengan logam, berhadapan dengan tanah. Berhadapan lagi dengan double tanah, karena terbawah itu tanah, ide elemen kehidupannya tanah, diatasnya ada logam. Tidak ada satupun unsur yang bisa membuat api itu jadi kuat. Api baru kuat kalau dapat kayu. Nah, bagi pemain-pemain bisnis yang berada di dunia entertain, kalau mau eksis tahun ini, berarti kan harus dijaga agar sektor apinya nggak boleh kecil. Nah, butuh kayu di situ. Nah, bagaimana mengaktifkan kayu tahun ini? Nah, itu bagian dari Feng Shui. Bagaimana kantornya, atau ruang kerjanya, atau meja kerjanya, kita setting. pentingnya ada untur kayu yang bisa kita angkat. Disesuaikan dengan bisnisnya, kalau yang entertain itu rata-rata dikategorikan sebagai api. Nah, mungkin buat semuanya saja, kita membuka pertanyaan sepanjang sesi, untuk semua yang ingin bertanya secara langsung, maupun secara private, atau bisa lewat juga lewat mesej, kepada AUSI, info AUSI, atau kepada saya sendiri. dan mungkin untuk yang ingin dibacakan juga, pacelnya juga bisa, karena saya pikir itu menarik sekali. Karena kemarin saya sempat ngobrol sedikit dengan Suhutan mengenai pacel saya, itu sangat menarik sih buat saya. Jadi, sangat di-encourage, dia diharapkan, seandainya ingin berpartisipasi langsung saja. Nah, Suhutan, ada pertanyaan yang menarik nih. Dari Pak Bambang, kalau ingin anonim, silakan ditulis ya, anonim saja. Langsung di-direct message ke saya, saya akan anonimkan. Nah, tapi ini pertanyaan umum. Dari Pak Bambang, Suhutan, 10 jenis usaha apa yang kiranya akan sangat berhasil tahun ini? Bagaimana caranya agar di luar Big Ten, yang di luar yang berhasil itu, dapat menghasilkan hasil yang optimal? Nah, jadi mungkin sebenarnya mirip sama pertanyaan saya, jenis usahanya, dan seandainya di luar yang jenis usaha yang tidak menguntungkan, bagaimana supaya masih bisa mengoptimalkan? Silakan. Perhitungan itu individual ya. Jadi, kalau sudah masuk ke bisnis masing-masing, itu sektoral, tiap sektoral punya formula hitungan sendiri-sendiri, termasuk cara mengatasinya. Jadi, kalau yang kita general, kita nggak bisa masuk ke bagaimana solusi masing-masing, kepanjangan. Tapi secara makro, bisnis apa yang bagus? Otomotif, perbankan, terus industri, bengkel, lalu juga kafe, akan menjamur tahun ini muncul kafe-kafe baru, yang katakanlah franchise-franchise kecil. Dan kemarin sudah banyak, tahun ini akan lebih banyak lagi. Jadi, yang berkaitan sama sektor logam, yang berkaitan sama sektor air, itu dua sektor bisnis yang cenderung bagus. Yang berat, yang berkaitan dengan sektor api. Yang termasuk juga yang berkaitan dengan sektor kayu, seperti transportasi, terus perpileman, lalu juga, kalau api kan entertain. Jadi, kalau di break, banyak sekali yang berhubungan dengan logam dan air itu apa saja. Termasuk bisnis minuman kan, logam air ya, bisnisnya Pak Lukin. Ya, naik down dia tahun ini. mantap, bisnis tentang air. Oke, mungkin Pak Babang ada pertanyaan tambahan, silahkan Pak Babang. Ya, terima kasih Sultan, Luki, terima kasih Ronald, soal malam semuanya. Bisnis itu tidak terlepas dari peran otoritas, atau regulator, atau pemerintah. Menurut Sultan, dalam tahun ini, kira-kira, lembaga atau kementerian mana yang harus diperbaiki, agar semua bisnis itu bisa berjalan secara lebih optimal, sehingga eti ya, pada akhirnya, negara kita tuh bisa bersaing dengan negara tetangga, misalkan dengan ASEAN. Di ASEAN tuh kita udah kekalah dengan Vietnam, dari segi defisi perdagangan. Jadi, kira-kira tiga kementerian, atau lembaga mana yang harus diperbaiki sih, menurut Sultan, terima kasih. Yang pertama, Kementerian Pariwisata. Ini akan menjadi juga kunci, bisa mendatangkan depisa cukup bagus tahun ini. Karena, tapi harus dikemas pariwisata yang sifatnya pariwisata, yang alam. Pariwisata yang back to nature. Karena ada hubungan dengan tanah di situ. Sedangkan ada juga... Kalau Kementerian Pariwisata berarti digabung dengan ekonomi kreatif, akhirnya bagaimana secara kreatif pengolah alam khususnya. Termasuk ekonomi kreatif, betul. Jadi bagaimana ekonomi kreatif ini juga bisa menciptakan satu kata-kata formula-formula baru yang digandeng sama pariwisata harusnya. Lalu Kementerian Industri otomatis. Karena saat ini yang namanya industri punya pulang kesempatan sedang bagus. Dan secara global, pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena Indonesia itu ada di posisi selatan, dari belahan bumi, dengan kondisi pengsi yang berjalan tahun ini, Indonesia juga termasuk yang punya prospek mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Dan saya lihat keseriusan Presiden kita, Pak Jokowi menggenjot segala sektor untuk membangun pertumbuhan ekonomi, akan terlihat. Jadi memang tidak cuma tiga kementerian yang harus dibenahin. Kelihatannya akan banyak kementerian yang dibenahin. Tapi salah satu kuncinya adalah industri dan pariwisata. Oke, industri dan pariwisata. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Suhutan bagaimana mengatasi... Pak Bambang, aman Pak Bambang? Pertanyaan? Tiga ya, bukan dua. Satu lagi, apa lagi ya? Satu lagi, ya... Logam itu identik dengan keuangan, ya. Jadi termasuk pementerian keuangan harus lebih lincah lah untuk memainkan strategi-strategi ini. Sebenarnya penting juga nih keuangan. Akhirnya berbual dengan perpajakan juga. Termasuk juga perpajakan, perbankan. Bagaimana roda ekonomi perbankan itu harus bergulir lagi. Oke, ini pertanyaan. Kemarin kan hampir tidak bergulir kan. Sepanjang pandemi kemarin. Ya. Ada pertanyaan menarik juga nih. Suhutan, bagaimana mengatasi ciong besar tahun ini? Saya dan suami Sio Kambing. Dan paksa saya berkebalikan dengan suami. Kalau dihitung di tanggal lahirnya. Gini, kalau kebalikan berarti kan elemennya juga konflik. Jadi yang namanya kebalikan kalau yang satu api, yang satu air. Yang satu kayu, yang satu logam. Itu yang disebut kebalikan. Dan sementara tadi Suhutan bilang kambing yang agak ciong nih tahun ini. Berarti sekarang dua kambing ini ciong sama alam. Ciong sama kerbau. Lalu elemen mereka sendiri berdua juga saling berbalikan. Berarti juga saling ciong sebetulnya kan. Berarti kena double ciong. Ciong internal mereka berdua. Dan sekarang dua-duanya juga kena ciong dengan terbau yang masuk di tahun 2021. Nah, cara mensiasatinya gimana? Kita harus tahu komponen keseluruhan elemennya masing-masing berdua itu. Kan dari delapan huruf tadi. Pakse. Delapan elemen itu kan akan ketahuan. Elemen mana yang rusak. Nah, kalau udah ketahuan elemen mana yang rusak. Nah, disitunya yang kita perbaikin. Jadi, ciong itu artinya ada sesuatu yang harus kita beresin. Tapi kan harus kita tahu elemen mana yang harus diperbaiki. Itu memang jadinya individual. Tapi kalau secara umum berhati-hati, ya udah pasti. Jangan sampai melakukan sesuatu yang kita hilap. Misalnya kita main HP, chatting sambil jalan nyebrang. Kita nggak berasa kita nyebrang. Karena fokus di HP. Tahu-tahu kita keseruduk motor. Kan itu jadi ciongnya benar-benar jalan. Jadi, kalau lagi ciong begini. Apalagi tadi berdua elemennya juga berseberangan. Mau nggak mau harus lebih hati-hati menjalankan kehidupan di tahun ini. Jadi, jangan ceroboh. Jangan sekali-kali kita mengerjakan sesuatu yang kita blank. Kita mengerjakan A, tapi mungkin pikiran kita ada di D. Jadi, jangan banyak ngelamun. Jangan kerja sambil banyak ngelamun. Fokus. Incas di situ supaya apa? Kita lebih berhati-hati. Termasuk juga misalnya turun naik tangga. Jangan lari terburu-buru. Bisa keseripat kalau lagi ciong. Jadi, turun naik tangga juga harus hati-hati. Menghindari yang namanya resiko dengan keberhati-hati. Secara umum sih begitu. Kalau secara pace bisa ada solusi yang sifatnya lebih indik hidup. Yang artinya, akhirnya sih sebenarnya menurut saya, makanya saya mengundang saudara-saudara untuk mungkin bisa private, nggak usah saya akan sebutkan namanya, untuk memberikan pacelnya. Dalam arti tanggal lahir, bulan, tahun, dan juga jamnya ya. Sehingga bisa ketahuan. Kira-kira sampai jam. Iya, sampai jamnya. Dan kalau nggak tahu ya mohon maaf. Akhirnya nggak bisa dibaca dengan lengkap ya akhirnya ya. Oke. Ada pertanyaan juga menarik nih. Misalnya, di tahun ini, pendidikan dan restoran termasuk elemen apa ya? Apakah bagus atau tidak untuk dilakukan secara bisnis? Pendidikan itu sektor kayu. Jadi, termasuk yang masih berat. Lalu, restoran sektor api. Tahun ini, api bukan nggak berpeluang. Ada peluang, cuma ditanganinnya harus lebih capek. Lebih banyak menyipta waktu, tenaga, konsentrasi, dan pinter-pinter memainkan trik dari offline ke online. Jadi, harus lebih kerja smart kalau restoran. Bukan bilang nggak ada kesempatan. Kesempatan tertentu terbuka. Cuma harus lebih bekerja smart, bukan lebih bekerja hard work, tapi lebih bekerja smart work. Dari konservatif, offline misalnya, bagaimana restoran beralih ke online. Berinovasi nih. Luki, mungkin lempar ke Luki nih. Mumpul ketika lagi ngomongin inovasi bisnis. Nah, kira-kira nih, Luki nih, ngomongin bisnis-bisnis yang ada atau yang Luki lihat, kira-kira inovasi seperti apa yang bisa dilakukan melihat peluang yang ada di lapangan semasa pandemi, tahun lalu maupun tahun ini. Oke. Terima kasih, Roland. Jadi, kalau kita lihat, mungkin ya, walaupun sebelum pandemi, semasus sudah pandemi, itu tadi kan perubahan tetap ada, perubahan terjadi. Nah, tentunya dengan adanya perubahan, opportunity juga ada. Ya kan? Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa melihat secara jeli, opportunity itu di dalam uncertainty itu muncul seperti apa bentuknya. Kurang lebih seperti gitu ya. Nah, jadi misalnya, kalau di restoran deh, nah, di restoran misalnya kita pertama kan dine-in. Nah, sekarang karena adanya limitasi dalam dine-in, kita akan menunjang, menaikkan sales-nya lewat online, supaya dia bisa di-delivery ke rumah masing-masing dan bisa menikmati the same service as kalau kita makan dine-in. Jadi, kalau misalnya dari segi saya punya usaha restoran, saya ciptakan yang namanya misalnya ready to cook, ready to hit, atau ready to eat meal gitu. Nah, kita jadi berinovasi nih sebagai pengusaha seperti itu. Nah, kalau mengenai kesempatan yang ada, misalkan kita ambil tahun lalu pada saat pandemi. Contoh, saya ambil salah satu teman kita lah ya. Kita tahu dia misalnya berusaha di bidang garmen. Ya kan? Berusaha di bidang garmen. Tapi pada saat itu terjadi kebutuhan untuk masker atau APD. Nah, teman kita ini kan kebutuhan sama-sama USD ya. Nah, dia menambahkan lainnya. Dia menambahkan lain untuk produksi masker, untuk produksi gaun. Ya kan, APD. Karena itu merupakan suatu kebutuhan saat itu. Di mana itu juga nggak berguna untuk negara kita sendiri, tetapi itu juga berguna untuk negara-negara lain. Seperti itu. Nah, jadi peluang-peluang seperti ini yang harus kita lihat. bagaimana caranya kita berinovasi sehingga sesuatu yang kita punya itu menjadi suatu kebutuhan. Karena, balik lagi tadi seperti Sultan ada bicara soal agriculture ya. Soal agriculture. Nah, komoditi makanan itu merupakan suatu kebutuhan pokok. Di mana setiap orang harus beri anak. Oleh karena itu, pada saat pandemi ini, pasti orang akan memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan daripada sesuatu yang dia inginkan. Jadi, dia akan merubah lifestyle-nya nih. To live based on what we need instead of what we want. Seperti itu ya, Roland. kebutuhan-kebutuhan yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan itu akan lebih terlihat prospektif di tahun lalu maupun tahun ini. Karena itu merupakan kebutuhan dibandingkan sesuatu yang merupakan keinginan. Seperti itu sih, Roland. Oke. Terima kasih, Luthi. Buat semuanya kan makin seru nih. Dan mungkin kita sedikit loncat-loncat nggak apa-apa ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Suhutan. Suhutan ada yang bertanya nih mengenai Feng Shui. Apakah boleh kita membangun atau merenovasi rumah apabila unsur pace kita sedang kles? Kles cabang bumi dan batang langit dengan tahun kerbau tanah? Gini, kalau Feng Shui yang lebih menentukan adalah arah. Arah bangunan itu menghadap kemana itu yang menentukan boleh direnovasi atau tidak. Termasuk lahan kosong boleh dibangun atau tidak. Yang pertama adalah arahnya dulu. Karena ada hitungan yang namanya sub-arah. Arahnya sedang ciong. Arahnya sedang kles. Kalau rumah arahnya sedang kles dibangun, itu yang berat. tapi idealnya orang lagi ciong juga sebaiknya enggak bangun rumah. Tapi kalau harus membangun juga, yang harus kita tekankan arah, bukan siung. Jadi walaupun siungnya lagi ciong, kalau rumah yang dibangun arahnya enggak kena kles, arahnya termasuk arah yang sedang bagus untuk dibangun, itu bisa jalan. Cuma berarti yang ciongnya harus lebih hati-hati karena orang ciong kan kesehatannya cenderung enggak bagus. Kalau dia bangun rumah kan potensi stresnya tinggi. Dengan stresnya tinggi atau enggak sakit jadi sakit. Gara-gara bangun rumah mumet gitu kan. Boleh kalau lagi ciong bangun rumah. Tapi siapkan dulu mental stresnya. Jadi punya metode bagaimana dia bisa ngatasi stres. Dengan katakanlah belajar lebih easy going, belajar untuk enggak lebih banyak berharap tuntutan, lebih fleksibel misalnya. Kalau dia saklek-saklekan resiko stresnya makin tinggi. Karena dia lagi ciong juga gampang stres. Kalau bangun rumah kan tambah stres. Benar, belum duitnya keluar. Jadi logikanya bukan karena ciong enggak boleh bangun rumah. Kalau arahnya lagi kondusif enggak kles misalnya enggak kena saat arah bisa dibangun. Kalau masalah kita ciong ya mental kalau kita kuat ya jalan aja. Tapi secara Feng Shui ini suhutan berarti sebenarnya kalau dari arah arah yang baik dan benar itu permanen kan sifatnya bukan dalam arah. Setiap tahun berubah. Terus gimana dong? Bangunannya harus dirubuhin terus dibangun ganti arah atau gimana? Menyatatinya gimana? Ada perubahan tahunan itu perubahan mikro, perubahan kecil. Ada perubahan global 20 tahun sekali. Nah umumnya kalau saya ya setting Feng Shui saya setting dulu yang setting yang 20 tahun punya perubahan. Nah kalau yang tahunan itu cuma ya maintenance lah. Mungkin kemarin ada akwarium di sebelah kiri mungkin tahun ini akwariumnya pindah ke pojok sebelah utara. Ya mungkin tempoh hari ada pasang kristal misalnya, batu kristal, piramid atau apa. Karena kristal kan memancarkan energi yang sinergi juga sama kita. Mungkin posisinya dipindah ke sektor yang lebih bagus. Jadi kalau yang tahunan lebih kesifatnya cuma perubahan penyesuaian. Tapi kalau yang 20 tahun sekali itu memang perubahan total. Nah kali ini nanti yang akan ada perubahan total semua nanti 2024. 2024 terjadi siklus 20 tahun sekali. Jadi siap-siap renovasi besar-besaran. Ya renovasi banyak. Siap-siap. Yang kemarin selama ini merasa nyaman, bagus, begitu masuk 2024 nggak disesuaikan, bisa langsung berat. Makanya seringkali orang sukses bertahannya patokannya 20 tahun pertama. Ya banyak yang gagal di 20 tahun pertama. Bagus di 20 tahun pertama begitu kedua, masuk ke generasi kedua. Kan udah siklus 20 tahun berikutnya biasanya ya. Nah sering banyak yang gagal di situ. Karena nggak disesuaikan perubahan itu. Nah, itu kan berarti ngomongin gini, guna Feng Shui dalam arti kan kita ada perubahan kecil tiap tahun menyesuaikan, perubahan besar tiap 20 tahun. Nah, secara tempat bisnis maupun tempat tinggal itu apakah juga perlu dua-duanya Feng Shui atau hanya cukup ibaratnya mungkin tempat tinggal saja, tempat bisnis nggak perlu. Nah, seandainya perlu dua-duanya, apa saja yang harus dilihat? Beranjak dari tempat tinggal. Paling penting tempat tinggal. Karena tempat tinggal yang bagus, mendatangkan mood yang bagus, mendatangkan iklim energi yang bagus, bisa menciptakan tempat usaha yang bagus. Nah, kalau rumahnya aja Feng Shui-nya udah jelek, mau ngomong ya. Efek Feng Shui jelek apa sih? Pertama, moodnya jelek. Terus, emosi jadi nggak stabil. Kemudian, mau fokus, mau mikir susah. Bawanya emosi. Terus, jadi ceroboh, jadi gegabah, jadi nggak berhati-hati. Itu kalau rumah Feng Shui-nya jelek, masuk ke kantor dia udah stress. Jadi, biasanya, kalau dari rumah Feng Shui-nya jelek, dia akan beruntun untuk mendapatkan juga yang kantornya juga Feng Shui-nya jadi nggak bagus. Karena basically ada di rumah dulu. Orang yang Feng Shui rumahnya bagus akan ketemu jalan buat dapet bisnis dan usaha yang bagus. Karena Feng Shui itu kan kalau mau dibilang ya, jadi gini, Pak Tse, yang tadi kita ngomong delapan huruf itu, kalau saya bikin perumpaman, Pak Tse itu layangan. Semakin besar sebuah layangan, dia bisa manteng di langit, tenang, tinggi. Itu artinya orang yang pacenya bagus, orang yang memang mianya bagus. Cenderung dia bisa ngorbit. Di layangan itu ada buntut. Buntutnya itu dikasih bandulan. bandulannya itu yang namanya Feng Shui. Jadi, kalau Feng Shui-nya buruk, ibaratnya bandulannya makin berat. Walaupun layangannya gede, di atas, kalau dikasih bandulan lama-lama turun, ada angin naik, angin kurang turun. Tapi kalau bandulannya diguntik, dia melesap makin tinggi. Tapi kalau layangannya udah kecil, layangannya udah kecil, udah sing, nggak dibandulin pun nyusap-nyusap terus, apalagi dibandulin, nggak bisa terbang. Jadi, pengertian Pace itu adalah kaitannya sama hoki. Level, grip, keberuntungan hoki seseorang ditentukan sama kualitas Pace. Pace yang baik, tidak takut dengan Teng Shui yang buruk. Itu tadi, layangan gede, nggak takut sama bandulan, asal jangan terlalu buruk. Tapi Pace yang nggak bagus, sedikit aja dikasih bandulan, beratnya tuh udah luar biasa buat yang ngangkat hidung. Nah, Pace yang bagus itu disebutnya hoki. Jadi Teng Shui juga akhirnya ada filosofis di dalam hoki, hanya orang yang hoki bisa menikmati Teng Shui yang baik. Karena kalau dasarnya Pace-nya juga memang nggak bagus, maaf ngomong nih, mau di Hongsi rumahnya, ketemunya Su Hongsi yang tukang ibul, bisa aja kan. Bukan tambah bener, tambah amburadul rumahnya. Betul, betul. Nah, kembali ke hoki. Kalau hokinya bagus, dia nggak akan ketemu konsultan yang abal-abal. Tapi kalau hokinya nggak bagus, bisa aja ketemunya konsultan yang abal-abal. Malah bikin tambah runyam. Oke, ngomongin soal Pace, mungkin bisa spesifik nih. Ada yang ingin minta tolong dibacakan sedikit, Pace-nya. Dia siokuda, lahir di delapan... Tunggu, namanya, saya tulis NN ya. Pria wanita. Pria. Oke, tanggal lahirnya? 8 April 1990. 1990 jam? Lahir jam 6 pagi ke jam 7 pagi. Oke, saya tulis jam 30. Terus, pertanyaannya? dia mau dibacakan. Mungkin keberuntungan tahun ini gitu. Atau mungkin sesuatu, dia nggak minta spesifik sih. Mungkin ya buat... Saya baca secara umum aja ya. Betul. Ini udah saya kondisikan itu pasunya. Terlihat ini orangnya cukup supel. Kemampuan bergaunnya cukup bagus. Lincah. Tapi keras. Dia sangat-sangat debatable. Dan ini yang harus dikontrol. Karena emosi dia dengan seringnya dia kepancing emosi, seringnya dia berdebat, itu yang sering merusak dia punya opportunity. Kesempatan bagus bisa jadi hilang cuma gara-gara bulan-bulan orang udah slack duluan. Padahal pada basicnya dia punya kemampuan mobilisasi, kemampuan untuk menjalankan satu komunikasi yang bagus. Tapi saya lihat di sini juga ada satu pengaruh yang masa remajanya. Sekarang ini masuk masa remaja. Di masa remaja justru dia sedang berada dalam posisi senang menyendiri. Jadi kurang berinteraksi. Ini berlawanan banget dengan konteks yang seharusnya dia jalani. Bagaimana dia melawan zona senang menyendirinya itu? Itu kunci sukses awal dia di masa remajanya ini. Remaja menuju ke dewasa. jadi bisa berkembang banyak. Tapi yang jelas dia punya feelingnya. Siksengnya bagus. Rasat feelingnya tajam. Jadi kalau dia banyak menggunakan feeling buat membuat sebuah keputusan, cenderung dia akan terarah ke jalan yang lebih bagus ketimbang dia menggunakan nalar. Karena seringkali feelingnya dilawan sama nalar dia. Jama' reason sama logika. Kadang-kadang feeling sudah mengatakan orang ini brengsek misalnya. Feeling dia. Tapi karena dia lawan dengan logika, dengan nalar, orangnya baik, orangnya supol, orangnya ramah, kayaknya gak mungkin dia brengsek. Dia percaya, kerjasama. Tentu maaf-maaf dia ditipu, baru dia nyesel. Ternyata feeling saya benar. Ini orang feelingnya tajam. Nah, mungkin buat pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mungkin bisa lebih spesifik apakah ibaratnya ingin dibacakan pacenya berkaitan dengan kesehatan, ditanyakan berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan yang spesifik ya Pak. Jadi, karena saya pikir lebih baik, semakin spesifik, semakin bagus. Jadi, gak apa-apa, anonim-anonim aja. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. ingin bertanya tentang jodoh dan keuangan. Dia wanita, lahir di 3 Mei 1989. Tunggu, 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 tunggu. Oh siap. Tenang, tenang. Saya sabar. Kita tanpa nama lagi aja ya. Tanpa nama, tanpa nama. Wanita. Wanita. Tanggal lahirnya? 3 Mei 1989. 1989. 1989. Jam 15.45. Tadi apa pertanyaannya? Jodoh dan keuangan. Oke. Wah, ini kalau ngomong bintang jodoh, ini perlu penanganan khusus. Kenapa? Kenapa? Gimana? Tertulis disini bintang jodohnya agak berat. Karena pertama elemennya gak komplit. Kedua ada beberapa posisi bintang yang membuat dia menjalani masa kesendiriannya agak panjang. Jadi kalau kemungkinannya cuma dua. marah di usia muda atau marah di usia di atas 30. Kalau mungkin saya batasi satu dulu ya biar yang lain kebagian. Jadi disimpan aja untuk keuangan. Oh keuangan ya? Dia tanya keuangan. Itu boros. Harus lebih pinter memanajikan keuangan. Bawahannya boros. Boros tuh. Jangan boros ya. Buat semua orang juga penting nih kayaknya. nih. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Jangan kebanyakan. Oke. Salah satu aja nih. Nama Ernie. Oke. Dia sebut nama. Ya. Lahir 10 November 1972. Ernie E-R-N-I-H. Ya. Gak apa-apa. Nama gak pentingan. 10 November 1972. 19 72 jam. Jam 11 sampai 12 siang. 11.30. Oke. Tadi tanyanya. Dia minta antara dibacakan kesehatan atau bisnis. Kesehatan kolesterolnya mesti dipantau ya. Ini cenderung kolesterolnya tinggi. Terus bisnisnya. Dia gak tahu nih bisnis apa. Tapi yang cocok dia harus banyak bermain di bidang makanan. Yang harus banyak apinya. Makin banyak apinya makin bintang beruntungannya makin bagus. Mantap. Pencernaannya ya. Pencernaannya juga termasuk yang harus dipantau, dijaga. Agak sensitif pencernaan. Ya. Suhutan. Ini mulai semakin banyak pertanyaan. Suhutan boleh lanjut. Karena sepertinya masalah jodoh itu adalah masalah sejuta umat nih Suhutan. Jadi Saya justru banyak sekali klien yang datang ke saya itu mama-mama ya. Oh mamanya mencari jodoh untuk anaknya atau mencari jodoh selalu yang dibahas jodoh anaknya. Anaknya begitu ketemu saya anaknya gak perlu mikirin jodoh mamanya yang perlu mikirin. Anaknya zaman sekarang bahkan fine-fine aja dia enak-enak aja tapi mamanya udah stres duluan. Itu namanya sosial pressure dari mama. Iya. Mama ya lebih pas mama. Tante om-om semuanya memang sosial pressure gitu kan tinggi. Cuman kalau saran saya buat anaknya santai aja dan buat emaknya yaudahlah. Tapi saya pikir dibacakan perlulah biar enggak. enggak terlalu bingung. Ada yang mau nanya lahir di tanggal kalau tanggal untuk untuk pace perlu waktu nih ya. Kalau enggak ada waktu berarti susah. Oke ini ada nih. Enggak ada jam enggak bisa. Enggak bisa. Ini ada nih jam. 6 Juli 1986 wanita 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 oke 6 Juli 1986 lahir jam 1 siang jam berapa? Jam 1 siang jam 1 siang berarti jam 13 13 ya lebih ya? Ya 13 jam 1 siang persis dia bilang. Oke. Mau dibacakan jodoh dan keuangan apakah bisa sebagai keuangan bisa entrepreneur wira swasta sendiri usaha sendiri? Sebenarnya ini orang karirnya cukup bagus. Karirnya cukup bagus cuma dia begitu masuk ke usia dewasa sekarang udah masuk ke usia yang lebih dewasa mulai muncul banyak problem yang menghambat atau mengganggu dia punya karir. Sehingga mulai berpikir untuk kerana kewirausaha. Saya pikir memang ada baiknya mencoba kewirausaha karena bintang karirnya ini cuma berjaya di masa awal. Semakin kesini bintang karirnya semakin gak kuat. Jadi harus memang belajar beralih jalur dari profesional ke karir wirausaha itu udah harus lebih berani kesitu. Ya. Ya. untuk perjodohan saya sih lihat sebenarnya Patsa ini gak terlalu problem semuanya masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Ini standar perfectnya terlalu tinggi tuntutan idealismenya tinggi sama kurang pede dia kurang pede untuk membangun katakanlah rumah tangga atau membangun bintang perjodohan kalau dia menanyakan masalah jodoh mungkin karena kurang pede dirinya. Sebenarnya dia Patsanya gak terlihat ada hal yang problem dengan perjodohan cuma kurang pedenya dia itu yang mungkin menggabung. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin yang lebih umum. Untuk CEO yang baik tahun ini apakah yang disarankan untuk dilakukan untuk memanfaatkan keberuntungannya? Apakah perlu melakukan investasi bisnis yang lebih besar atau bagaimana? ada dua orang kalau CEO lagi bagus harusnya digeber istilahnya ya. CEO lagi bagus jangan santai. Kalau ada peluang kesempatan bagus yang bisa diambil ambil. Cuma memang jangan gara-gara CEO bagus langsung hantam kromo. Ngambilnya sembarangan. Visibilitinya juga tetap harus dihitung. Itu logika bisnis otomatis. Akan lebih bagus lagi kalau mau ekspansi pun kalau mau mengembangkan usaha pun harus tahu sektor mana yang cocok sama dia supaya benar-benar bagusnya terangkat. Karena CEO lagi bagus kalau masuk karena bisnisnya yang gak pas yang seharusnya melesat jadi dia cuma jalan di tempat. Yang orang lain mungkin bangkrut karena dia lagi bagus walaupun gak cocok berjalan tapi jalannya jadi lambat. Kalau CEO bagus harus jeli harus bisa menemukan satu masukan mau buka bisnis. Bisnis apa yang cocok? Seharus mau buka kantor menghadap kemana yang bagus? disesuaikan dengan hitung-hitungan dia akan membuat bagusnya itu melesatnya lebih cepat. Karena tadi walaupun CEO lagi bagus PG lagi bagus kalau pengshinnya juga gak disesuaikan juga kan jadi layangan dikasih bandulan kan jadi berat juga. Jadi ada baiknya sebenarnya kalau sudah pertanyaannya mengarah ke yang lebih spesifik harus dibedah dulu elemen pelahirannya kayak apa baru kita juga bisa kasih solusi kalau mau buka bisnis bisnis di sektor apa yang harus dia fokuskan tapi intinya kalau CEO lagi bagus harus jangan males-malesan geber aja kalau memang ada peluang ada opportunity bagus ambil lah gitu aja nah untuk mungkin spesifik bisnisnya kembali lagi akhirnya harus tergantung pacelnya kemudian lebih jauh karena kalau cuma CEO itu cuma 25% akurasi kalau buat ngomong bisnis kalau cuma ngomong dari CEO itu akurasi cuma 25% kan ada tahun, bulan, hari, jam masing-masing itu 25% mungkin seandainya ada yang ingin bertanya lebih jauh ingin konsultasi langsung dengan Suhutan mungkin Martin boleh dibantu untuk menuliskan nama dan nomor telfon Suhutan untuk kontak berikutnya seadanya mau lanjut dari hari ini boleh silahkan nah Suhutan ada lagi ini yang mau nanya tentang keuangan seorang pria lahir di 24 Oktober 1950 berapa tanggap berapa? 24 Oktober 24 Oktober 1 9 50 50 ya jamnya 5 45 pagi oke pertanyaannya apa tadi? keuangan keuangannya awalnya bagus awalnya bagus tapi makin ke sini memang banyak sekali beban hidupnya sebenarnya beban hidupnya yang berat ikulannya berat sehingga mau gak mau makin ke sini seakan-akan keuangannya semakin merosot karena beban tanggung jawab ikulan hidupnya yang berat jadi ibaratnya operasional cost-nya yang tinggi pembiayaan-pembiayaan yang tinggi sehingga mau gak mau seakan-akan bisnisnya jadi agak keteran jadi keuangan memang cenderung agak terganggu ini untuk di periode sekarang nah solusinya atau kira-kira apa yang harus dilakukan kalau kayak begitu biasanya kalau ini udah ketahuan ada paksenya saya udah bisa lihat dia harus bedain api karena bintang hoki bintang keberuntungan dia tuh ada di api jadi api tuh semangat antusias optimis dan punya ide gagasan-gagasan baru jangan berhenti di berhenti di zona nyaman kemudian keenakan lupa melakukan satu inovasi akhirnya nanti dia akan kelibas nah yang sekarang posisinya dia cenderung lagi berhenti di zona nyaman jadi gak gak melakukan satu terobosan inovasi yang baru harus lebih banyak inovasi lebih banyak membangun ide-ide kreatif karena api tuh cirinya disitu karena hoki dia ada di api nah kalau apinya gagal digedein berarti keuangannya tentu sedang bermasalah jadi jangan monoton jangan berhenti di satu bisnis yang udah itu itu aja harus pinter-pinter lah cari jarul yang lain oke mungkin satu lagi untuk yang spesifik dari seorang pria 11 Agustus 1978 sebentar berapa 11 Agustus 1978 jam 3 15.00 15.00 dia mau nanya saat ini dia posisinya sebagai pekerja lagi kerja kalau seandainya mau berbisnis apa yang kira-kira cocok apakah saham bagus atau tidak terima kasih banyak yang paling bagus buat Patsa ini bisnisnya itu banyak bermain di sektor air dan kayu yang paling bagus belajar mencoba setting bisnis minuman kesehatan mesti kerjasama ini sama Pak Lukin minuman minuman kesehatan yang paling bagus buat dia itu tapi kalau saham agak berat karena dia justru udah terlalu banyak logam dia akan berat kalau banyak main di saham stres dia kan orangnya ruwet cara berpikirnya jadi kalau dia main saham mentalnya gak kuat gampang stres saham memang butuh lebih banyak yang berhubungan dengan kayu termasuk kayu itu bahkan kalau perlu jasa di dunia pendidikan apakah dia jadi presenter apakah dia jadi pelatih apakah dia jadi instruktur tapi orangnya kan agak tertutup jadi susah juga masuk ke situ jadi yang paling bagus yang murah-murah belajar jualan minuman minuman kesehatan siap oke ini pertanyaan terakhir deh khusus pace karena saya akan melanjut ke beberapa pertanyaan lain yang lebih umum nih terakhir seorang wanita lahir di tanggal 3 Mei 1984 karena seperti biasa jodoh itu pertanyaan 3 Mei 1984 1984 1984 jam jam 4 pagi oke pertanyaan sejuta umat dan sejuta umat yang lain tentang jodoh ini kan dia sorry wah langsung terdiam nih udah gimana nih artinya si Sultan sorry bentar aduh siotikusnya ini tikus emas emas yang tenggelam di laut jadi memang performen dia banyak yang gak naik angkat ke permukaan jadi kalau dia ada skill yang bagus pun skillnya gak dilihat orang dia punya energi positif kebaikannya juga cenderung gak dilihat orang jadi ada kecenderungan memang bintang jodohnya jadi kurang terang ini disini sih kelihatan ya sebenarnya ada kesempatan bintang-bintang jodoh dia udah muncul di 2010 harusnya terus ada lagi di 2016 ke depannya gimana ke depannya yang bisa dimungkinkan ada di 2022 2023 itu ada peluang buat married tergantung orang yang dia kenal di 2020 masih jalan apa enggak kalau yang 2020 udah keburu break di bulan Juli berarti dia harus cari yang baru lagi buru-buru cepat nih ya ganti ya masih ada peluang 2022-2023 untuk menikah ya si tikus emas ini ya oke ini juga perlu pensiasatan khusus siasat khusus siasat khusus oh maksudnya ada trik-trik lebih jauh lagi ya oke silahkan siapapun yang bertanya itu masalah privacy betul langsung hubungi suhutan oke oke nah pertanyaan lebih umum kita masuk ke umum dulu ya sebelum kita ganti judul tentang Feng Shui bisnis dan jodoh di tahun kerbau kadang-kadang kita cuma Feng Shui dan bisnis ya jadi kita banyak membahas tentang jodoh enggak apa-apa tentang Indonesia sendiri pertanyaan tentang Indonesia negara dan keamanan gimana sih kestabilan kondisi keamanan di Indonesia apakah ada catatan-catatan khusus yang harus diperhatikan gini logam itu identik dengan keamanan polisi dunia hukum militer kan tahun ini logam sedang ada di permukaan jadi bahwa suasana keamanan akan lebih kondusif peran polri TNI juga akan semakin solid terlihat tahun ini termasuk kegiatan-kegiatan persuasifnya akan lebih bagus jalan bahkan preventif mencegah ya aksi-aksi yang membuat api menjadi besar api besar itu artinya teroris uluhara amara angkara murka masa itu cenderung lebih gampang teratasi sebelum dia mencuat ke permukaan jadi kelihatannya antisipasi TNI polri kita akan semakin solid di tahun ini penegakan hukum juga akan semakin terlihat gregetnya jadi saya melihat situasi keamanan akan cukup kondusif tahun ini juga ada kapolri yang baru dan lain-lain semoga tetap aman lancar nah ini juga pertanyaan banyak orang nih sebenarnya di tahun 2019 maupun 2020 2021 ini isu tentang kesehatan yang paling signifikan itu adalah COVID-19 atau Corona nah dari pandangan Sio Pace gimana sih penanganan Corona atau COVID-19 di tahun ini dan khususnya di Indonesia apakah misalnya ada penurunan atau peningkatan atau misalnya vaksin karena kalau melihat dari kecepatan vaksin kan cukup lambat ya vaksin ini apakah bisa selesai di tahun ini atau sesuatu yang mungkin kita ibaratnya harus bersabar sampai mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi seperti itu gimana Sehutan sebetulnya tahun ini ada wawak virus saya udah mendeteksi itu di 2019 jadi waktu bulan Oktober 2019 saya diundang untuk jadi pembicara di Hotel Mulia waktu itu di acara pameran optik seluruh Indonesia ada salah satu penyelenggara yang menampilkan saya untuk membahas pengaruh terhadap bisnis di Indonesia tahun 2020 karena waktu itu saya bicaranya Oktober 2019 belum ada tanda-tanda COVID sama sekali nah disitu saya bilang tahun ini yang harus diwaspadai maksudnya tahun ini tahun 2020 yang harus diwaspadai adalah munculnya bahaya penyakit penyakit menular itu masuk di slide saya di atas saya taruh kemudian dalam penjelasan saya bilang penyakit menular yang akan muncul di 2020 ini bentuknya virus tapi virus yang buat kita asing jadi selama ini kita belum pernah tahu tapi ini sangat menghebohkan itu saya ngomong di Oktober 2019 tapi Oktober kemarin 2020 di beberapa kesempatan saya juga udah sering dikit statement bahwa COVID-19 di tahun 2021 akan jauh meredah waktu itu juga kita belum kebayang Oktober ada vaksin saya katakan akan jauh meredah kapan meredahnya setelah terjadi pergantian tahun begitu masuk tahun baru begitu tahun kerbau berjalan akan lebih meredah karena apa begini komposisi elemennya kalau tahun kemarin itu air banyak tanah keru karena banyak timbal jadi ibaratnya air banyak jad besi tanah keru itu dijabarkannya penyakit kalau tahun ini enggak tahun ini logam tanah yang cukup bagus tidak ada lagi air keru dengan tidak adanya air keru berarti resiko munculnya penyakit yang karena ada hitung-hitungan air keru sudah enggak terjadi berarti akan terjadi peredahan COVID-19 yang cukup signifikan namun saya juga harus mengkhawatirkan tapi mudah-mudahan ini juga prediksi saya yang salah karena ini enggak enak saya melihat muncul lagi kasus baru yang bukan COVID-19 yang juga sama-sama berkorelasi dengan penjangkitan dengan penularan ini juga virus juga karena di sini masih ada tanah lumpur yang masuk di tahun 2021 itu juga digambarkan sebagai sinyal-sinyal penyakit yang berhubungan dengan kuman atau virus tapi kayaknya yang akan berkembang di 2021 ini virus yang sudah kita kenal jadi bukan yang kayak kemarin kita kaget begitu ada COVID-19 misalnya demam berdarah naik lagi naik lagi ke permukaan atau kayak virus-virus yang pernah dulu pernah heboh entah itu HIV atau apa tapi virus ini virus lama yang saya akan muncul lagi di 2021 apakah itu global atau pandemi se-internasional atau regional atau Indonesia waduh karena saya lebih kondisikan posisi Indonesia yang ada di selatan dunia jadi ada uncur api di situ yang ikut berinteraksi di sini oke mungkin mengundang untuk semua saja yang ingin bertanya langsung dan mungkin menyampaikan pertanyaannya secara langsung lewat video sekarang waktu yang paling pas buat kita semua untuk bertanya silahkan nah berhubungan dengan baik kesehatan baik bisnis baik apa saja silahkan saja kalau enggak saya akan memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelum-sebelumnya kalau tidak ada pertanyaan silahkan kemudian saya akan persilahkan untuk menanyakan langsung oke ada pertanyaan investasi yang baik di bidang 2021 dan kenapa tahun ini silahkan saja bagi yang memang piawai yang mudah biasa bermain di dunia saham silahkan lebih mengaktifkan bisnis di dunia saham kalau yang mudah pemain tapi kalau yang baru belajar tetap hati-hati karena saham termasuk yang memberikan peluang bagus buat bisnis tahun ini oke siap Pak Bambang nih kayaknya mau nanya lagi nih karena nggak ada yang nanya langsung silahkan waktu dan tempat untuk Pak Bambang silahkan Pak Bambang Sultan mau tanya ada orang tertentu yang saya liatin itu ya dari hidupnya dia itu di hoki terus ini tambah kaya terus terus ini emang bisa nggak sih kita tuh ngeliat orang itu udah tampangnya aja gitu ya saya melihat nih tampangnya Roland gitu ya ini apakah dia bakalan hoki terus apa gimana gitu ya karena saya diperhatikan ternyata ada tampang tentu tampang tertentu ya itu kalau lihat tampangnya begini pasti di hoki terus sepanjang jalan dia pasti hoki terus ada apa? hoki terus jadi nggak ada masalah buat dia bener nggak sih seperti itu ada orang yang dilahirkan itu hoki terus itu baca wajah ya jadi ada memang dari bentuk wajah seseorang ada sebut wajah hoki wajah sedih wajah yang banyak mengundang masalah itu memang ada tapi nien siang itu ilmunya lain kebetulan saya nggak mendalami ilmu itu tapi kalau dari pendekatan patse ada istilahnya orang yang begitu lahir elemennya sudah lengkap dan seimbang kan ada lima elemen cin, mu, sui, ho, tu logam, air, kayu, api, tanah ada orang begitu lahir elemennya sudah lengkap lima-limanya ada dan seimbang balance ini yang pasti dia jalan hidupnya mulus, lancar untuk marah suksesnya gampang jadi orang-orang kerja keras pontang-panting enak-enak aja tentu suksesnya duluan kenapa? dari kelahirannya elemennya sudah lengkap dan sudah balance nah patse yang bagus adalah yang kalau elemen kelahirannya tuh balance siapapun kita kalau kita begitu lahir di plexa patsennya elemen kelahirannya lima elemennya itu seimbang lima-limanya ada itu pasti memang mianya disebutnya mia hoki nah kalau ada mia hoki itu itu tadi yang Pak Bambang tanya kok kayaknya hoki terus orang kan memang mianya udah hoki gitu ya tapi ada juga yang elemennya babak belur misalnya cuma tiga atau ada empat tapi nggak seimbang itu biasanya akan mengalami satu perjalanan hidup yang pasang surut terus jadi memang ada Pak Bambang tertulis di dalam kelahiran seseorang dia bakal orang yang homia atau bakal orang yang hidupnya banyak masalah memang udah ada suratannya nah cuma kalau kita buka patsen kan kalau saya ya metodenya adalah bagaimana kita memberikan solusi yang homia bagaimana supaya makin bagus yang nggak bagus kita berikan solusi supaya kehidupan kualitasnya menjadi lebih baik jadi bukan melulu cuma dikasih kuamnya ramalannya doang kalau cuma ramalan kamu begini-begini kebetulan jelek gitu ya selesai dari ramal akhirnya dia stres sendiri nantinya tapi saya lebih banyak menggunakan solusi bagaimana patsen yang jelek kita kasih advice kita kasih saran kita kasih perbaikan dia harus melakukan apa dia harus mengerjakan apa supaya kesimbangan elemennya bisa terjalin menjadi lebih bagus otomatis kualitas hidupnya juga akan lebih baik gitu Pak Bambang halo mungkin dibundurin sedikit nih sebenarnya mungkin tadi untuk beberapa yang mungkin datangnya belakangan pengen tahu sebenarnya itu Pak Aceh itu apa sih dan sejarahnya bagaimana dan siapa yang menciptakan mungkin kan tadi sudah sedikit diserita sudah ada dari 5.000 tahun yang lalu tapi mungkin ya itu sejarah dan pencipta dan bagaimana analisisnya dan sehingga terciptalah Pak Aceh itu kalau Pak Aceh kalau secara harapnya Pak Aceh huruf ilmu yang membahas tentang 8 huruf pelahiran seseorang dari tahun lahir muncul 2 huruf bulan lahir muncul 2 huruf hari lahir muncul 2 huruf jam lahir muncul 2 huruf itu disebutnya Pak Aceh 8 huruf pelahiran inilah karena tiap huruf mengandung karakter mengandung makna ini yang bisa dijabarkan sebagai ilmu membaca karakter atau perjalanan hidup seseorang tapi sumber asli Pak Aceh dari mana asalnya dari kitab yang namanya I Ching ya kitab tentang hakikat perubahan kapan I Ching itu ada I Ching itu diperkenalkan oleh seorang Raja Agung Purba yang bernama Fusi itu kalau kita mundur ke belakang 5.000 tahun yang lalu nah Fusi inilah yang mengajarkan tentang elemen langit elemen bumi elemen manusia awalnya belum bentuk Pak Aceh tapi kemudian di jaman-jaman belakangan muncul lagi alih-alih Tiongkok kuno yang mengkombinasikan elemen-elemen yang ada itu dalam hitungan kelahiran jadi pacenya sendiri sih sekitar 3.000 tahun kesini tapi tentang Sio itu sudah ada 5.000 tahun jadi ilmu yang sudah sangat panjang sebetulnya jadi apakah ilmu itu maksudnya kan orang banyak yang mendebatkan antara pace dengan religius dengan Tuhan apakah sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang harus dijadikan masalah bisa berkorelasi bersama misalnya karena kan seperti yang yang kita tahu suhutan sendiri juga sebenarnya orang Buddha ada beberapa mungkin yang bisa pace juga katolik atau Kristen nah itu korelasinya bagaimana karena kan kita berbicara tentang ilmu yang sudah 5.000 tahun yang lalu sedangkan agama mungkin belum sampai 5.000 tahun yang lalu misalnya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin sedikit sensitif tapi saya pikir menarik juga untuk kita bahas jadi memang pace ini sebuah gabungan antara astronomi dengan astrologi sebetulnya kenapa astronomi karena dia juga menggunakan rujukan perhitungan bintang-bintang jadi kedudukan rasi-rasi bintang itu ada yang namanya 12 rasi bintang yang orang Barat sebutnya Zodiac orang Tiong'wah sebutnya Tio itu di alam rasi bintangnya itu memang ada jadi dari segi astronomi kemudian digabung sama segi astrologi jadi satu ilmu yang metafisik jadi memang pace ini ilmu yang metafisik yang akhirnya harus dengan hitung-hitungan bukan penerawangan bukan ilmu yang di penerawangan tapi harus dengan analisis metodenya ada hitungannya ada rumusnya ada formulanya ada jadi sama juga kayak kita belajar satu ilmu pengetahuan sebenarnya dan sudah ada sebelum adanya agama jadi gak heran kalau praktisi patse bisa aja dari katolik bisa dari buddha bisa dari tau jadi ilmu ini ada dulu baru agama belakangan munculnya nah ketika tadi berbicara tentang yang dari barat nih mungkin yang orang banyak yang lebih familiar dengan sodiak ya misalnya kanser leo segala macam persamaan dan perbedanya apa kalau persamanya kan tadi dengan bintang ya nah kalau perbedaannya sendiri gimana antara pace dengan sodiak itu ada beberapa hal yang agak gak nyambung karena gini dunia timur sama dunia barat agak berbeda menentukan titik koordinat ya kalau orang timur bikin yang namanya kompas ya itu utaranya ada di bawah eh ya utaranya ada di bawah selatannya ada di atas tapi kalau orang barat kan utaranya di atas selatannya di bawah ya kalau kita bikin dari 4 itu sama posisi timur baratnya terbalik jadi kalau saya menghadap ke layar saya sekarang kalau saya gambar katakanlah selatan di atas utara di bawah berarti kan timurnya ya ada di sebelah kiri saya ya kalau kita gambar apa 4 garis gitu ya vertikal sama horizontal selatan di atas utara di bawah berarti kan timur ada di kiri saya tapi kalau orang barat kan karena utaranya di atas selatannya di bawah berarti timurnya ada di kanan saya dalam bentuk penggambarannya beda walaupun timurnya tetap ada di timur baratnya tetap ada di barat tapi sudut pandangnya beda jadi ibarat ilmu ini dilihat dari timur ya ini saya punya kertas lembar begini dilihat dari barat sama dilihat dari timur kan beda walaupun ini saya gambar plastik saya gambar plastik yang sembus pandang kan akan perbedaan kalau saya gambar plastik misalnya disini saya bikin di atas dari ini selatan di bawah utara disini saya bikin timur disini barat orang barat lihat dari sini kan ininya jadi timur ininya jadi barat kalau ini plastik jadi ada beberapa yang antar rasio sama zodiac kalau dijabarkan jadi kurang nyambut baik-baik baik-baik nah seandainya berbicara tentang pace atau berbicara tentang feng shui kan sering sekali sering sekali itu kita dihadapkan pada sesuatu yang misalnya pace seseorang nih tadi oh kayaknya dia jodohnya berat gitu dan karena memang di pacennya jodohnya berat atau bisnisnya kira-kira tahun ini susah nih karena dia peruntungannya lagi kurang baik termasuk juga dengan feng shui ini saya telanjur bikin rumah yang sudah ngadepnya itu salah gitu misalnya itu bagaimana cara untuk memperbaiki atau merubah itu sehingga bisa menjadi lebih baik gimana ada dua metode metode karena feng shui berdasarkan individual punya shio itu kesalahan arah fatal jadi kalau misalnya seseorang cocok arah selatan lalu dia bangun rumah menghadap ke timur kalau secara feng shui yang dikaitkan dengan shio itu patah jadi harus ganti rumah atau renovasi bongkar pintu pindah ke arah yang cocok tapi feng shui kan gak harus kaku kayak gitu jadi kalau orang udah terlanjur tinggal di rumah yang menghadap ke timur padahal dia cocok yang menghadap ke selatan konsultan feng shui yang baik bisa menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan metode arah mengabaikan metode shio jadi disettinglah feng shui dengan settingan umum artinya feng shui ini akan bagus ditinggalin oleh siapapun dengan settingan rumah hadap timur cuma yang ideal arah cocok sama shionya nyambung betul tapi kalau udah gak cocok di arah terpaksa kita akan setting layout penataan ruangannya berdasarkan ngikutin arah jadi misalnya rumahnya gak ada timur berarti harus disetting seperti ini sehingga siapapun yang ninggalin di rumah itu dia akan mendapatkan thanksgiving yang secara efet gak jelek cuman memang jadi gak sempurna tapi tetap ada solusi seperti itu oke kita masih ada beberapa menit terakhir sekali lagi mungkin sekitar 10 menit terakhir seandainya mau seru sekali hari ini dan seandainya ada beberapa pertanyaan yang ingin bertanya mungkin kita dengar dulu lah dari Luki nih gimana-gimana Luki kalau lihat dari kedepannya sih ya memang kita lihat 2021 ya saat ini yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan ya menyesuaikan dengan standar tataran kehidupan baru yang kita tuh gak bisa apa really menentukan kita harus seperti apa gitu jadi 2020 itu seperti the great reset yang kita harus reset dan kita membawa kehidupan ini kita mengikuti secara dinamis menyesuaikan dengan arahan-arahan yang ada misalnya seperti tadi Sultan mention dengan elemen-elemen logam itu sebagai kita punya acuan tetapi menyesuaikan seiring dengan berjalannya waktu seperti itu sih mungkin dari saya Roland ya ya thank you Luki nah silahkan ada dari teman-teman yang lain oke oke kalau gitu dari saya deh untuk Sultan ya nah suhutan biasanya nih biasanya biasanya perjodohan itu juga sering dikaitkan dengan siu misalnya siu monyet cocok sama siu naga misalnya nah seandainya nih kita kan gak jarang ya yang nanya kamu siu apa kalau kamu siu itu pacaran yuk gitu loh nah apakah itu seberapa penting sih misalnya bukan seberapa penting ya apakah itu penting dan seandainya penting seandainya yang kita dekat siunya beda atau cium itu oke apa enggak kita bisa berusaha untuk work it out gitu karena jodoh banyak banget yang bertanya malam hari ini perjodohan dianggap penting ya hapsio hapsio namanya sio yang harmonis itu sebutnya hapsio sering dianggap penting bagi emak-emak kalau emak itu correct banget ya dengan anak dua nih mau married sementara anak kan belum tentu bisa memilih saya ketemu ini udah jatuh cinta banget saya kasih contoh misalnya anaknya siu kuda pacaran sama orang siu tikus kan cium itu si mama begitu tahu anaknya mau menikah sama orang cium panik ya dia cari konsultan guru kemana nanya ini anak saya mau menikah sama orang cium gimana ya masa depannya termasuk saya juga banyak bayanget kasus-kasus kayak begitu tapi saya selalu bilang enci enggak usah bingung enggak usah khawatir ya kalau masalah jodoh itu bukan otoritinya kita masalah jodoh itu autoritinya Tuhan. Lahir, jodoh, mati. Itu kita nggak bisa milih. Saya bilang, kalau anak enci bakal berjodoh, walaupun enci larang pun akan married. Tapi kalau nggak berjodoh, enci nggak usah stres pun, dia akan putus sendiri. Terus kebalikannya, ada yang syoknya harmonis, mesra, akur. Apakah bisa naik ke jenjang perkawinan? Saya juga bilang belum tentu. Pacaran 6 tahun, cocok, akur, harmonis, tetap aja bisa aja nggak married pas menjelang hari perkawinan, ada klas, ada konflik, ada apa, atau dia bubar. Itu yang namanya nggak jodoh. Jadi jodoh ini nggak ditentukan sama faktor syok. Jadi misalnya orang syok monyet harus jodohnya sama orang syok noga, nggak ada rumusnya. Orang syok monyet bisa aja berjodoh sama orang macan yang syok. Masing-masing itu akan ada yang ketahuan kalau dibuka pacenya. Begitu lihat pacenya udah tahu. Oh, kamu akan berjodoh dengan orang yang konflik. Karena apa? Di pacenya sudah tertulis pasangan hidupnya misalnya, dia elemen pribadinya kayu. Di pacenya terlihat pasangan hidupnya logam. Nah, pohon sama logam kan pedang. Pohon sama pedang kalau diadu rusak dua-duanya. Berarti apa? Dia akan menikah dengan orang yang syok. Atau akan menikah dengan orang yang akhirnya syarat konflik komunikasi. Itu nggak bisa dihindarin. Jadi banyak orang sering salah bahwa jodoh boleh dipilih. Saya mau bilang, jodoh bukan pilihan. Tapi jodoh suratan yang kalau dalam konteks Buddha itu suratan karma yang harus dijalani. Dalam konteks umum juga ini suratan yang harus kita jalani. Contohnya ya, kita ngomong jodoh. Kalau jodoh boleh milih, setiap yang dipilih langsung jadi buat jodoh kita. Maaf ngomong, yang jelek nggak merit-merit. Siapa yang mau milih? Iya kan? Tapi dalam prakteknya, yang jelek pun bisa merit sama yang ganteng. Kalau ngomong logika bahwa jodoh bisa dipilih, nggak mungkin yang ganteng milih yang jelek. Akhirnya apa? Jodoh itu ditentukan sama faktor kondisi suratan yang memang sudah tertulis di elemen kelahirannya masing-masing. Kalau yang tertulis dapat cuami yang harmonis, terus setelah berumah tangga bisa punya anak yang bawa hoki, itu memang nanti setelah menikah punya anak bintang keberuntungannya naik. Karena sudah tertulis juga dipaksinya. Jadi lagi-lagi ada yang namanya platform, platform yang sudah ada buat perjalanan hidup seseorang kayak apa. Itu yang bisa dijadikan guiden untuk kita melihat kualitas jodoh seseorang seperti apa. Jadi kesimpulannya jodoh bukan pilihan. Jodoh itu? Termasuk Roland. Itu memilih untuk masih bertahan untuk belum married atau nggak? Itu maksud hati mau married. Tapi kalau belum ketemu kan bisa aja belum married-married. Kalau saya nggak sehutan. Saya tuh memilih untuk berjodoh dengan film dulu saat ini. Nah itu, maka itu udah pilihannya. Jadi jodohnya sama artis. Ada pertanyaan nih, bagus nih. Dari Klai Hendri. Apakah Feng Shui Master punya penjabaran tentang Paceu yang sama atau ada aliran yang berbeda-beda? Misalnya kalau aku melihat memang Suhutan itu memang sering menggabungkan Feng Shui dengan Paceu. Apakah semua orang Feng Shui Master seperti itu ada atau beda lagi? Ada yang ini, ada yang itu, atau beda lagi? Silahkan. Itu dua ilmu yang sangat berbeda antara Feng Shui dengan Paceu. Jadi banyak Feng Shui Master, kita harus akuin. Tapi sedikit Feng Shui Master yang ngerti Paceu. Karena itu pelajarannya juga beda, ilmunya juga beda. Kalau yang Feng Shui Master tidak ngerti Paceu, dia full menanganinya dengan hitungan Feng Shui. Nggak salah. Tapi pada saat ada kondisian tata ruangan yang bentrok dengan elemen pribadinya, tidak terdeteksi bagi Feng Shui Master yang nggak mengerti Paceu atau tidak mendalami Paceu. Tapi kalau yang bisa tahu dua-duanya, sebelum di-adjust, tata ruangnya kan dicocok-cocokin dulu. Termasuk salah satunya adalah pewarnaan. Seringkali banyak terjadi benturan di pewarnaan. Antara pewarnaan secara Feng Shui, setiap sektor punya sektor warna sendiri, pewarnaan secara Feng Shui sama pewarnaan secara individu, elemen seseorang, seringkali itu nggak masuk. Nah, ini seringkali jadi ada secara Feng Shui pewarnanya sudah benar, tapi begitu dikaitkan dengan pewarnaan elemen pribadi dia, dia nggak cocok. Sehingga walaupun Feng Shui-nya bagus, zona nyamannya bisa nggak dapat. Nah, ada benturan sering terjadi di situ kalau kita nggak matching-nya antara Feng Shui sama Patsy. Nah, mungkin tadi akhirnya berhubungan dengan yang mikro. Apakah misalnya jenis tanaman dalam rumah, karena kan tempat tinggal sangat penting ya, tadi dikatakan tanaman dalam rumah, atau sofa, atau ibaratnya mungkin kalau di Chinese, banyak orang, restoran Cina, akuarium dengan ikan arwarna, apakah itu mikro-mikro itu berpengaruh, dan apa saja kira-kira yang umum buat seluruh aja yang hadir pada malam hari ini, tahu nih, misalnya, oh, akuarium memang bagus buat di rumah bikin adem. Nah, itu kan berarti, ya monggo, silahkan beli akuarium. Silahkan, silahkan, Suta. Ada yang dibilang pernak-pernik Feng Shui, alat-alat Hong Shui. Ada yang memang efektif. Kita pasang, membantu, menstimulir. Katakanlah Feng Shui yang tadinya buruk berubah menjadi lebih bagus secara energi. Tapi kebanyakan juga yang mitos. Nah, Feng Shui yang benar-benar berdasarkan hitung-hitungan metafisik, kita mengabaikan barang-barang aksesoris yang sifatnya mitos. Yang mitos itu contohnya apa? Rumah tusuk sate, pasang cermin, tusuk sate hilang. Itu bohong. Kalau rumah tusuk sate, pasang cermin, tusuk satenya nggak akan hilang. Jadi kalau banyak yang Feng Shui mengatakan rumah tusuk sate, pasang cermin di depan, berarti tusuk satenya hilang. Nah, itu namanya mitos. Walaupun dipasang cermin gede kayak apa, tusuk satenya tetap pernah. Karena apa? Tusuk sate tidak bisa ditangkal dengan cermin. Kalau ada yang bilang juga harus pasang cermin, itu bagian dari mitos-mitos yang ada di dalam pengguna. Tapi kalau di sektor tertentu, kita pasang akwarium, itu secara enerjitas ada, bisa mengangkat energi yang positif. Tapi begitu dia salah, naruh akwariumnya di tempat yang salah, itu bukan memperbaiki ruangan, malah memperburuk energi yang ada di dalam ruangan. Jadi ada penatan tempat barang-barang aksesoris pensi yang harus diatur, ditaruh di tempat yang tepat. Begitu tempatnya salah. Contohnya gini, ibu-ibu di rumah, wanita, ibu rumah tangga paling senang taruh pas bunga. Pas bunga, dipajang, didekor. Banyak, kadang-kadang di rumah banyak pas bunganya, bunga-bunga indah. Satu aja, ada satu pas bunga, dia taruh di tempat yang salah, katanya pas bunga itu ditaruh di sektor yang bisa mengangkat tohwa. Tohwa itu bintang asmara. Itu nanti kalau suaminya tahu-tahu main gila di luar, jangan salah suaminya. Karena istrinya yang menciptakan bintang asmara muncul di dalam rumah dengan menaruh pas bunga di tempat yang salah. Itu ada kaitannya sama peng si. Kenapa? Di dalam pas bunga ada air. Peng si, peng angin, sui air. Jadi menata angin dan menata air di dalam rumah, itu penting. Salah naruh air bermasalah. Contohnya, sering orang di belakang rumah dibikin kolam renang. Kalau secara peng si, itu sesuatu yang fatal. Karena apa? Belakang itu kita punya harkat martabat. Belakang itu yang menentukan kelangsungan generasi kedua. Kalau di belakangnya dijeglokin, dibikin jadi kolam, berarti kan belakangnya rusak. Karena apa? Jadi ada penurunan di sini. Nah, itu efeknya apa? Bisa kena ke generasi kedua. Ngatur air itu ngatur vengsi. Ngatur angin itu ngatur vengsi. Angin itu pintu, jendela, koridor, void. Air itu kamar mandi, wastafel, aquarium. Salah tempat? Bukan jadi bagus, jadi masalah nanti. Nah, berarti apakah ada yang umum nih? Umum kira-kira ini bagus? Atau nggak ada? Memang tergantung penempatannya, yang mikro-mikro ini. Tergantung penempatannya. Kalau misalnya kayak yang aku ingat, itu kalau ke restoran Cina, konstitusnya yang di LA ya, itu selalu ada, atau mungkin di Indonesia juga, tapi yang saya ingat di LA, selalu ada aquarium di pintu masuk. Jadi begitu masuk, aquarium. Baru kita ngiterin aquarium. Nah, itu berarti secara umum oke? Secara umum oke. Ada logikanya. Terutama kalau memang pebisnisnya itu butuh air. Jadi dia mengundang energi air aktif di depan pintu masuk. Kalau yang nggak butuh air, dia pasang aquarium gede. Malah juga jadi berat. Malah mengundang penyakit. Jadi harus dilihat juga, walaupun secara vengsi, depan rumah ditaruh air itu memang memasuki akidah vengsi yang bagus. Tapi pada saat si orang itu ternyata nggak butuh air misalnya. Bisa jadi itu mengundang penyakit. Oke, jadi sebenarnya pernak-pernak vengsi apapun itu, yang mikro pun memang akhirnya penempatan dan jenisnya itu penting. Karena akhirnya tergantung. Penting, jangan sampai salah. Sama jangan kebawa yang pengaruh mitos. Yang pengaruh mitos macam-macam lah. Pasang kodok-kodokan, ngundang hoki itu mitos. Boneka-boneka kucing kan banyak tuh. Kucing, ya tangan gini kan. Mitos. Katanya ngundang rejeki, ya itu mitos. Kalau fisio, ya fisio binatang yang nggak ada anusnya. Usap-usap pantatnya katanya rejeki ngumpul. Itu mitos. Mitos. Jadi yang mitos-mitos ya mau taruh sembarangan juga boleh aja kalau mitos. Lebih ke penghias akhirnya kan? Lebih ke hiasan rumah doa. Ya, jadi cuma pajangan ruangan. Tapi kalau yang memang untuk kias penghiasi, pertama barangnya harus benar, penempatannya nggak boleh salah. Oke. Terakhir nih, terakhir. Dari saya terakhir. Mungkin dari Nathiluki ada tambahan atau apa. Dari saya nih. Sering sekali kita berbicara tentang berbuat baik nih, suhutan. Nah, berbuat baik itu misalnya dalam agama apapun itu selalu baik. Selalu dianjurkan lah dalam arti. Nah, dari sisi pace atau feng shui atau mungkin peruntungan kita, apakah berbuat baik itu bisa mengatasi atau ibaratnya mengubah sedikit atau berderma, menyumbangkan sesuatu berpengaruh pada jalan hidup kita atau feng shui atau pace kita? Gimana kalau dari sisi situ, suhutan? Saya coba, nggak masuk dulu ke konteks agama ya. Mau ini pace atau feng shui. Berbuat baik silakan, karena dalam rujukan feng shui, dalam rujukan feng shui juga kita akan banyak menyarankan orang untuk berbuat baik. Tapi nggak menjamin. Kapan buah perbuatan baik kita itu secara feng shui maupun secara feng feng shui, dia berbuah menjadi satu keberkahan. Itu yang nggak menjamin. Tapi kalau berbuat baiknya yang dikondisikan, disesuaikan dengan elemen dia, misalnya ya, dia kekurangan tanah. Kita dorong dia untuk berbuat baik, nyumbang beras. Nyumbang beras kan hasil bumi. Berarti dia mengaktifkan elemen tanah untuk berbuat baik. Itu akan lebih cepat memunculkan kekuatan elemen tanah yang bisa merubah, katakanlah destinasi kehidupan dia. Terus kalau orang yang butuh kayu misalnya, kayu ibarat pohon. Pohon itu kalau rindang bisa bikin orang untuk berteduh. Kita sarankan dia untuk misalnya kasih makanan ke orang yang lagi lapar. Kasih minum ke orang yang lagi haus. Itu sama seperti dia menjadikan dirinya jadi pohon untuk tempat bernaung berteduh orang-orang yang sedang gerak, sedang stres, sedang capek. Berteduh di bawah pohon aja udah seker. Nah, perbuatan baik yang diarahkan kayak gini, itu lebih kelihatan. Misalnya dia kurang kayu, kita perbanyak perbuatan yang membuat kayunya makin banyak. Itu akan lebih kelihatan merubah dia punya garis itu. Tapi tetap ujung-ujungnya memang berbuat baik. Cuma kalau berbuat baik yang umum, akan mendatangkan kebahagiaan dalam konteks Buddhis, iya. Tapi itu juga gak dijamin kapan berbuahnya. Tidak ketahuan. Tapi intinya tetap aja berbuat baik sih gak ada salahnya. Berbuat baik juga. Pengsui juga tidak menabuhkan berbuat baik. Karena tadi kan gini, saya masuk dulu, pengsui yang baik hanya bisa dinikmati oleh orang yang hoki. Kalau orang yang gak bisa beramal, gak bisa berdana, kan dia katakanlah gak punya duit buat beramal, gak punya tabungan buat dia sosialisasikan, buat bantu orang. Kan artinya gak hoki. Nah kalau gak hoki, gak dapat pensi yang baik. Banyak berbuat baik menandakan orang itu hoki, bisa dapat pensi yang baik. Kan gitu. Oke. Terima kasih banyak. Seru banget nih, gak kerasa banget. Mungkin Luki ada sedikit, mungkin sepatah-dua patah kata sebelum nanti kita akan foto bareng dan berterima kasih banyak buat semuanya yang masih join. Kita makin tetap stay terus semuanya. Thank you banget dari awal sampai akhir acara. Silahkan Luki. Kita sepatah-dua patah kata penutup sebelum nanti kita foto bareng dan kita akhiri hari atau malam yang sangat luar biasa ini. Silahkan. Luki. Roland, terima kasih. Terima kasih, Sultan. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Ya, jadi kita intinya adalah dalam masa pandemi ini ya kita harus tetap jaga diri kita baik-baik. Kita tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Kita udah diberitahu kurang lebih seperti apa tahun 2021 ini berdasarkan Feng Shui dari Sultan. Tapi walaupun kita itu ada yang Feng Shui-nya baik pun kita tetap harus jaga diri baik-baik. Seperti tadi contohnya kan kita mau nyeberang jalan jangan lihatin HP yang tadinya Feng Shui-nya baik contohnya malah ketabrak motor gitu misalnya. Bagi yang Feng Shui-nya misalnya kurang baik ya kita tetaplah berbuat baik karena berbuat baik itu mungkin kadang orang melihat kok saya udah berbuat baik tapi kok hasilnya nggak baik-baik gitu ya. Tapi yang dari sisi positifnya adalah walaupun kebaikan itu belum hadir paling tidak bahaya sudah menjauh dari kalian gitu dari kita semua. Jadi kita tetap berbuat baik makanya kan kita di Auschi juga selalu bikin charity bikin doing good things ya kemarin kita bikin cinta kasih tanpa perikasi itu juga tujuannya adalah kita supaya bisa membina suasana yang tetap positif suasana yang tetap harmonis dalam pandemi ini sehingga kita dapat lalui bersama secara bijak dan bajik. Kurang lebih seperti itu sih pesan malam hari ini dan selamat berakhir pekan juga ya untuk teman-teman jaga diri baik-baik jaga protokol kesehatan dan stay positif seperti itu. Mantap. Terima kasih banyak. Oke mungkin saatnya sekarang kita bareng-bareng ngambil foto bareng silahkan nyalakan kameranya sebentar kita akan berfoto bareng terima kasih banyak untuk semua alumni USC maupun teman-teman dari alumni USC yuk kita sebentar aja dimohon untuk menyalakan kameranya kita akan foto bareng bersama Sultan ala silahkan kamera saya udah ready yang lain kayaknya belum nih yaudah yang ada aja deh gak apa-apa ini kameranya kamera selfie ya atau apa oh enggak kamera yang itu aja kamera itu aja yang biasa yang di zoom aja ya udah udah oke sih kalau saya tapi hilang nih Sultan nih iya saya keluar tadi saya balik ke kamera jadi masuk lagi ke zoom ya ya masuk ke zoom aja lagi sebentar belum tau nih mau tau bareng pake zoom gimana saya nanti kekir Tadi saya keluar ke kamera jadi keluar dari zoom oh enggak ke zoomnya aja suhutan sebentar saya balik lagi gak apa-apa mungkin bukan memang bukan di persyalfian suhutan masternya di bidang Feng Shui dan pace sebentar saya masuk lagi ke zoomnya ya ya oke terus gimana udah tungguin aja senyum ke kamera satu dua tiga asik satu dua tiga fire on oke sudah sudah semua oke oke sip terima kasih banget sudah bergabung jangan lupa untuk ikut social media AUSI dan juga join di acara-acara berikutnya terima kasih banget buat semuanya dan juga buat suhutan khususnya atas inspirasinya atas pengetahuannya atas semuanya saja yang begitu luar biasa malam hari ini oke dari saya terima kasih banget sampai jumpa di acara-acara berikutnya silahkan Luki ditutup ya terima kasih semuanya selamat malam dan selamat istirahat selamat berakhir pekan semuanya fire on thank you oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati